Selamat pagi Bumita dan teman-teman Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Crystal Handing Machine Pertama-tama saya akan menonton-tandiri Saya Christopher Cecilo Adi Saya Daniel Segalabrianto Absen 9 Saya David Kristian Tandoonga Absen 10 Saya Ernesto Allen Absen 11 Saya SXKL EGMR Rari Keliat Absen 12 Di dalam vending machine ini Terdapat ada 4 fitur Yang pertama Tempat untuk mendorong botol bekas Itu terdapat bulatan Yang bisa menaruh Botol plastik Yang kedua Ada tempat untuk mengambil Uang berupa koin rupiah Hanya mendorong tutup koin Akan terlihat Koin ada disitu Dan ketiga Ada touch screen Dimana alat ini Akan memberikan Memberikan Seberapa banyak Botol yang dimasukkan Kedalam vending ini Nah bagian vending ini juga Bagian belakangnya Seperti pintu Belakang vending ini Bisa berupa Bisa dibuka Untuk mengambil botol bekas Dan mengisi ulang koin Cara kerja Recycle vending machine Yang pertama Siapkan botol plastik Yang akan dimasukkan Kedalam Recycle vending machine Yang kedua Masukkan botol plastik tersebut Kedalam tempat Yang telah disediakan Yang ketiga Layar touch screen Di sebelah kanan Dapat menampilkan Berapa jumlah botol plastik Yang sudah kita masukkan Kedalam mesin Yang kedua Di wang botol Jadi masukkan Kedalam tempat Yang telah disediakan Kita dapat mengambil Uang berupa koin Nah Udah kami juga memiliki manfaat Tentu saja Manfaatnya diantaranya adalah Mempermudah pengumpulan Sampah plastik Dan mengurangi Pembuangan sampah sembarangan Sampah dapat didaur ulang Menjadi barang mentah Dan digunakan kembali Memberikan insentif Kepada orang-orang Untuk mengumpulkan Sampah plastiknya Dan membuanginya Pada temannya Mengurangi kebutuhan Tenaga kerja Mengumpulkan sampah Yang dapat difokuskan Kepada hal lain Dan mengurangi Pembuangan sampah sembarangan Yang pertama Strength Kelebihannya adalah Praktis Tidak perlu mengantri Untuk menggunakan alat Mempermudah Ketugas kebersihan Dalam memilah sampah Yang kedua Kelemahan Membutuhkan budget yang besar Dalam pembuatannya Sering terjadi human Pemeliharaan yang sulit Dan mahal Yang ketiga Opportunities Yang pertama Sarana daur ulang Yang dapat memberikan imbalan Yang kedua Mendukung sebuah kota Menjadi smart city Yang terakhir adalah Treats Banyak produk serupa Yang lebih up to date Dan lemah terhadap Perubahan cuaca Alat-alat Alat-alat Yang pertama Yang kedua Digi-Elon Mustard MS8217 Outdoor Range Digital Multimeter Yang ketiga Wide stepper Dan cutter 18-10 AWG Atau 0,75-4 mm Quadrat Depesiti Virus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelompok 2 Nama produk rekayasanya Recycle Pending Mesin Ya Recycle Pending Mesin Ini Mesin khusus Yang menukarkan Sampah Dengan uang Koin Bener Enggak Bener Ibu mau tanya Kenapa yang ditukarkan Hanya khusus Sampah Plastik Kenapa Sampah-sampah Lainnya juga Gak bisa ditukarkan Atau bagaimana Kategori Sampah Plastik Yang bisa Ditukarkan Dengan Mesin Ini kalian Mesin Recycle Pending Mesin Yang kalian Rancang Ini Silahkan Kelompok 2 Itu Misalnya itu Karena itu Sampah yang Dapat didaur ulang Sampah yang Dapat didaur ulang Sampah yang Dapat didaur ulang Kan banyak Bukan hanya Sampah Plastik Kalian juga Bisa kan Kaca Juga bisa kan Kenapa Hanya Sampah Plastik Yang dibuat Di Ininya Di Keterangan Produknya Disini Manfaat produk Mempermudah Sampah Plastik Nah berarti kan Sampah plastik Yang bisa Ditukarkan Di Recycle Fending Mesinnya Kan Ya Mungkin Kalau misalnya Memang Mesin-mesin Lain yang Bisa didaur ulang Dibuat Keterangannya Berarti Mempermudah Penumpulan Sampah-sampah Yang Bisa Di Ulang Kembali Seperti itu Ya Nah Untuk Sampah-sampah Yang bisa Didaur ulang Kembali Dibuat Keterangannya Jadi Bukan hanya Sampah plastik Aja Ya Supaya Tujuan Dari Pembuatan Produk ini Memang Untuk Mengurangi Sampah Bukan hanya Sampah plastik Seperti itu Itu saran Dari ibu ya Oke Ibu mau tanya nih Ini kan Kalau kita Menukarkan Botol plastik Atau Sampah yang bisa Didaur ulang Ini bagaimana Sistemnya Jadi Misalnya nih Botol plastik Satu botol plastik Itu kan Macem-macem Ada ukuran yang Misalnya Contoh Botol Botol plastik Aqua Botol plastik Aqua kan Ada yang Ukuran 25ml Ada yang Satu liter Ada yang Gelasan Iya kan Ada yang Galonan Nah Kalian ini Mengkategorikan Untuk penukarannya Bagaimana sih Apakah semua Ukuran Dari Contoh misalnya Botol plastik Tadi Mulai dari Ukuran kecil Sampai dengan Ukuran yang Paling besar Dari ukuran Aqua gelas Sampai dengan Galonan Atau seperti apa Kemudian yang kedua Harga dari Tadi kan Botol plastik itu Ditukarkan dengan Uang ya Nah Untuk Penukaran Uangnya Itu dari Botol plastiknya Dihargai Bagaimana Apakah misalnya Ukuran yang kecil Uangnya Murah Misalnya Seribu rupiah Botol plastiknya Besar Maka Penukaran Uangnya Juga Lebih Besar Misalnya Kalian sistemnya Bagaimana Apakah benar Seperti itu Atau seperti apa Tolong Dijelaskan Jadinya Kalau yang Botol itu Bu Kami dari Galon Galon Terus yang Ukuran Satu liter Apa Botolnya Yang 600 mili Yang Sambil Makin Kecil Bu Nah Kalau yang Gelas Kami hargai Dengan 100 perak Bu Kalau yang Galon Kami hargai Dengan 1000 Jadi Bertahap Kalau yang Botol Yang Paling Kecil 500 Perak Kayak gitu Kalau yang Satu liter 1500 Kayak gitu Kalian membuat Sistem harganya Berdasarkan Apa Kalau Kalau Saya Ini Bu Kayak dari Ukurannya Bu Tapi Kami akan Menekankan Untuk Lebih Banyaknya Bu Lebih Banyaknya Botol Lebih Banyaknya Botol Jadi Botol Mulai dari Ukuran Gelas Sampai Dengan Yang Galon Literan Bisa Ditukarkan Ya Mau Itu Produk Minuman Berarti Kalau Ini Berlaku Untuk Produk Air Minum Atau Plastik Yang Lainnya Juga Kan Botol Plastik Sampah Plastik Kan Banyak Sampah Plastik Bungkusan Snack Itu Juga Bahannya Dari Plastik Bubble Wrap Bekas Tau Kan Bubble Wrap Yang Biasanya Untuk Untuk Membantu Produk Produk Kita Kirim Supaya Tetap Aman Itu Sampah Yang Bisa Ditukarkan Dengan Produk Rekayasa Kalian Itu Kriterianya A B C Dan Sebagainya Kalau Kami Menekankan Botol Plastik Bu Kayak Galon Kayak Gitu Cuman Itu Aja Kalau Kantong Plastik Kami Belum Bu Oke Jadi Karena Masih Tahap Rencana Yang Dibuat Kelompok Ini Masih Khusus Yang Bisa Ditukarkan Itu Khusus Hanya Ini Ya Botol Plastik Ya Oke Untuk Yang Lainnya Belum Ya Nah Gak Apa Saran Ibu Alangkah Lebih Baiknya Sampah Sampah Yang Lainnya Yang Kemungkinan Bisa Didaur Ulang Juga Kalian Buat Kriterianya Apakah Misalnya Dari Ukurannya Juga Apakah Dari Jenisnya Juga Pengolah Nya Juga Dan Sebagainya Terakhir Ibu Mau Tanya Ini Recycle Vending Mesinnya Nanti Sampah Itu Dibuat Kemana Apakah Kayak Kelompok Satu Tadi Dibuang Ke TPA Aja Atau Kalian Ada Kerjasama Dengan UMKM Atau Pengusaha Lokal Yang Khusus Di Bidang Pengolahan Sampah Sampah Itu Kan Banyak Jenisnya Bisa Diolah Kembali Bisa Kerajinan Iasan Dan Sebagainya Nah Kalau Kalian Bagaimana Kalau Rencana Kami Kami Akan Apa Bu Kayak Tadi Bu Kayak Keweng KM Jadi Kayak Kerjasama Dengan Mereka Dan Kami Juga Akan Menjual Ke Mereka Juga Tapi Dengan Harga Yang Lebih Murah Bagus Ya Idenya Jadi Sampah Bukan Hanya Di Di Kumpulkan Tapi Juga Kalian Pengolahannya Itu Dengan Bekerjasama Dengan UMKM UMKM Lokal Setempat Ya Yang Di Yang Berkaitan Dengan Pengusaha Pengusaha Yang Mengolah Atau Mendau Ulang Sampah Tersebut Ya Oke Ini Yang Menjawab Hanya Si Restor Urus Dengan Si Egy Yang Lainnya Ada yang Menambahkan Gak ada Sama Jawabannya Oke Thank you Kelompok Kelompok 2 Boleh Kamera Dan Mikropon Di Otokan Tengok